MOST 1058 Delivering The Most Trending News NEWS UPDATE Biaya hidup di Jakarta jadi yang tertinggi di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi bersama saya Esna Ardiani di News Update jam 3 sore. Kita mulai berita pertama. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panji Yoga memastikan hasil menangkap pemasuk narkoba untuk artis sinetron Amar Zoni di daerah Ancol malam tadi. Diketahui Amar Zoni kembali ditangkap untuk yang ketiga kalinya terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba pada hari selasa lalu. Informasi utama, Badan Pusat Statistik mencatat nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di Jakarta tembus 14,8 juta rupiah berdasarkan survei biaya hidup 2022. Biaya hidup tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia dan ada pun posisi DKI Jakarta sebagai kota dengan nilai konsumsi pada 2022 tertinggi diikuti oleh kota Bekasi dengan nilai konsumsi 14,3 juta rupiah dan kota Surabaya senilai 13,3 juta rupiah. Dan berita yang terakhir dari dunia bulu tangkis Bagas Maulana dan Mohamad Sohibul Fikri sayang sekali harus kalah dengan skor 9-21 dan 12-21 saat melawan Kang Min Hyok dan Seo Seng Je dalam laga BWF World Tour Finals hari ini dan hal tersebut adalah kekalahan kedua Bagas Fikri di BWF World Tour Finals. Sekian News Update untuk kali ini Esna Ardiani akan kembali lagi di jam 4 sore nanti. Saksikan keseruan duo Bahlul, Sahil dan Kamal dan penampilan spesial Ardito Pramono, Danila, dan Angga Ngok di titik kumpul. The First Offline Radio Show in Jakarta Jumat 15 Desember 2023 jam 7 malam di CGP FX Sudirman Pendaftaran cek link bio Instagram at jak101fm News Update Jam nanggung nih sambil dengerin musik enaknya ngecek tempat liburan lewat app Most 105A